Intro 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 Mari-mari silahkan duduk oh Waduh-waduh tahan dulu dong sekali lagi Intro Saya ngeliat, mohon maaf ya om ya Saya ngeliat dari kecil gak berubah ya Kayanya gantengnya luar biasa Tengah lagi Aduh Karismanya gak berubah ya Karismanya gak berubah luar biasa Rahasianya tetep seger buger apa sih om? Ehh Cukup tidur Cukup tidur? Ya Saya izin tidur dulu ya Kan dia tetep seger Kayanya cukup tidur Om kalo dipanggilnya tuh Bang Nono Ya kalo orang dari jaman itu dipanggilnya tuh Bang Nono Nah Mas 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 Nono Nah Jangan pake KA Jangan pake KA Apa? Jangan pake KA mendapatkan gelar itu saya gelar sarjana aja 8 tahun ya saya berusaha untuk mencari jati diri justru itu justru kalau gelar apa namanya seperti orang lain itu jadi kita kayaknya enggak punya saya jadi diri jadi akhirnya saya mencoba untuk ya untuk mencari warna sendiri warna sendiri makanya saya begitu apa sempat bikin beberapa kali grup ya ada Jakarta Power ada section jadi proses mencari jati diri akhirnya terciptalah konsepnya itu jati dirinya itu udah ditemuin sampai dibilang sebagai George Benson Indonesia nah Tantri sama Arda kalian juga punya musisi idola enggak dan pernah duet bareng enggak banyak sih contohnya yang wah ini sih dulu tuh gue nonton terus gue suka banget terus tiba-tiba duet kalau yang luar tuh Paramore akhirnya dua tahun lalu itu dapat kesempatan untuk jadi di pembukanya jadi sharing panggung tapi kalau kolaborasi belum sama Arman Molana iya iya kenapa enerjik ya dia 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 di atas panggung bisa jadi superstar di bawah panggung tetap superstar cuman dia lebih maksudnya porsinya tuh sayang keluarga pria baik-baik ya saya yakin ya curiga kalau Kang Arman enggak masuk gigi kayaknya jadi pelatih Zumba deh saking enerjika bener oh kalau Om Nono nih ini mereka kan dengan idolanya kalau Om Nono nih ke musisi-musisi muda Wah saya tuh suka sama ini nih suatu saat pengen duet atau bahkan mungkin pernah duet dengan musisi-musisi muda-musisi muda yang pernah duet sama saya waktu itu ya satu band pernah Glenn Freddly Oh ya Fax section dulu ya betul-betul terus seari-ari siapa-ari lasso bukan-bukan ada keriting terus apa namanya pernah satu kali saat idola saya seorang musisi luar negeri Cikorea pernah jam session di Jakarta pas mereka kesini tadi juga kan Om Nono Om Nono pernah bilang Om Nono ini pernah kolaborasi sama Glenn Freddly spesial ini weekend kalau nggak ngasih kejutan itu bukan ini weekend ya nggak kita tuh selalu ngasih kejutan yang mengecewakan yang mengejutkan yang bikin kaget Mas Eka udah ketemu tadi ngomongin Glenn Freddly kita langsung saja hadirkan Glenn Freddly di tengah-tengah kita setuju oh Mas, siap nih. Jatoh! Dia makan pisang, buangnya sebarangan di situ. Dia yang jatoh. Hukum karma dia. Kasian, jalannya aku begitu banget. Sakit banget nih, di sini. Di sini, kenapa jalannya yang sus? Tuh, gitu. Pisangnya saya makan, kulitnya. Isinya saya buang. Pleset tadi. Ini gitarnya kok unik. Nah, ini kebetulan mereka. Keren banget, mainnya gimana tuh? Ini gitarnya dari tadi di bawah. Tadi nih sebetulnya satu. Pas begitu jatoh, jadi banyak. Jadi dia jatoh. Pas jatoh, ketak-ketak, brojol. Wah, Omus, apa kabar? Baik. Bagaimana perasaannya dulu? Pernah duet sama Om Noru? Luar biasa. Ini Om Musmuciwana tuh banyak mengajarkan saya berbagai macam hal. Contohnya bermain gitar dengan suara. Hah? Bermain gitar dengan suara. Coba. cuapa.. yaa turun Tung-dung-dung-dung-dung Nah itu Om Mus Mojono tau gak kalau Glenn ini dia tuh selain lagu-lagu pop dia jago nyanyi lagu-lagu dangdut terutama lagu Cecahandia Om Mus mungkin belum tahu, karena saat itu funk section tuh lagu-lagunya ke jazz, ternyata si Sila ini dia bisa nyanyi lagi Saya juga banyak terinspirasi dari Mas Pugu Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri Tidur aku sendiri, semuanya sendiri Wow, belum pernah ada yang tahu, belum pernah ada yang tahu Katanya... Kata siapa? Katanya... Katanya bisa main gitar tuh belajar dari... Dari Om Mus Mujian Benar Om? Ya... Sedikit-sedikit gitu Om ya? Ya sedikit-sedikit Jadi Om Mus yang main gitar, nah saya yang ngarikin duit Apa yang dipelajari dulu dari Om Mus? Ya teknik pemain gitar, jadi awal main gitar tuh gak bisa sembarangan Mas Sule Kita harus latihan jari Makanya saya dulu sering... Itu untuk... Supaya... Dan ini... Jadi supaya ini tuh lentur Latihan jari ya... Gak percaya ya? Ya coba coba Itu apa efek? Hah? Efek? Semut Hehehehe Hehehehe Banyak semut ternyata ya... Ngapain lagi tuh? Hehehehe 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 Banyak semut ternyata ya... Ngapain lagi tuh? Hehehehe Efeknya banyak... Hehehehe Keren, keren, keren Kayaknya kalo misalkan kolaborasi sama Om Mus Bujono kayaknya oke ya... Gitarnya ada Ada, ada gitarnya Skating, skating 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 Dalam lautan Hehehehe 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 Ku mencari Itu lagu keren banget Hati kehidupan Hehehehe 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 Terus lah Om Mus Itu boleh Om? Itu boleh tadi Engkau Bukan ya? Oke Legend Legend ini Om Mus Uh, saya punya albumnya empat Oh iya... Oke Lagu apa? Eee... Engkau Bukan Yang Pertama Engkau Bukan Yang Pertama Oke Engkau Bukan Yang Pertama Engkau Bukan Yang Pertama Engkau Bukan Yang Pertama Engkau Bukan Yang Pertama Bentar Ke Kenyataan Ke Kenyataan Perjalanan Yang Pertama Yang Pertama Ke Kenyataan Hmm Berjalanan Kini Teratiba Sisimu selamanya Engkau bukan yang lama Tapi pasti yang terakhir Di cintamu ku temui hati hidupku Engkau bukan yang pertama Tapi pasti yang terakhir Di cintamu ku temui hati hidupku Terima kasih Kalau saya liat Omus Mujiono main gitar Anda malah main gaplet Ada lagi lagunya Omusnya Inikah tanda-tandanya Oh itu juga asik Coba dong Coba dong kamu yang nyanyi Inikah namanya cinta Nah Enter Entro ya Entro ya Entro ya ¿Entro ya, Ivana? Terima kasih. 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 Ingin bersamih Ingin bersamih Ingin bersamih Ingin bersamih Terima kasih. Terima kasih tempat untuk nyari jodoh.